Intro Oke teman teman Kembali lagi di channel petualang rahasia Di video kali ini kita akan Dibahas penampakan makhluk mitologi Yang terpaham ke kamera Di berbagai bahan dunia Terap terjadi penampakan makhluk-makhluk Yang di luar akal sehat Kita Entah itu makhluk halus Seperti hantu atau makhluk-makhluk Yang kita anggap hanya ada di dunia dongeng Atau mitologi alias mitos Namanya makhluk mitos Jelas tidak ada di dunia Kalau ada pun orang-orang yang melihatnya Pasti sangat jarang nih Kalau demikian beberapa penampakan makhluk itu ada Dan tertangkap kamera Meskipun masih belum jelas Apakah itu memang makhluk mitologi asli Atau hanya rekayasa saja Nah berikut adalah penampakan makhluk mitologi Yang terpaham oleh kamera Yang pertama adalah Lagar Peljot Sormurin Bahasa juga nih namanya Bicara tentang makhluk mitologi Islandia Pastilah terpikir akan Makhluk yang menyerupai manusia Namun memiliki telinga yang runcing Ya mereka adalah elf Selain elf Islandia punya makhluk mitologi lain nih Yaitu Lagar Peljot Sormurin Menurut mitologi Islandia Makhluk yang satu ini adalah Ular laut legendaris Yang dikatakan mendiami danau Lagar Lodge Mitologi mengenai ular laut legendaris itu Sudah ada sejak abad ke-14 nih teman-teman Rupanya makhluk mitologi tersebut Sampai menjadi berita yang bikin heboh Pada tahun 2012 lalu Pada tahun tersebut muncul sebuah video di situs youtube Yang memperlihatkan sebuah pergerakan misterius Dengan cara yang aneh Dibawah es danau Danau tersebut Lagau Lagar Flod Dipercaya bahwa makhluk Lagar Flod Sormurin Itulah yang terlakam oleh video yang sedang bergerak ini Namun penelitian asal Finlandia Nisa Metz Kurang setuju dengan pendapat tersebut Dia menganalisa video tersebut Untuk membuktikan bahwa gerakan aneh Yang terlihat video Pada video tersebut Sebenarnya diam Di dalam air Atau mungkin itu adalah sebuah jaring ikan Atau es Semakin bikin hebohnya Pemerintah daerah sempat Sampai membentuk tim Untuk menentukan apakah rekaman itu nyata Atau Apabila nyata Maka pembuat video itu Akan mendapatkan hadiah sebesar US 4.000 US dollar nih Atau sekitar 60 jutaan Wah Gede juga Gede juga ya Hasilnya 7 dari 13 anggota memutuskan Bahwa rekaman itu nyata Dan bukan rekaya Sebagaimana dengan kalian Saya atau tidak nih Tulis di komentar ya Teman teman Nah yang kedua adalah Petri Duyung Karena menonton film animasi Buatan Disney Berjudul The Little Mermaid Jika pernah menontonnya Kalian pasti tahu Tentang Petri Duyung Yaitu makhluk mitos yang berwujud manusia Setengah ikan dari pinggang Ke atas wujudnya adalah manusia Namun dari pinggang ke bawah Wujudnya adalah sirip ikan Biasanya Petri Duyung itu diperlihatkan sebagai wanita cantik Selama ini memang masih menjadi perdebatan Apakah makhluk ini nyata Atau hanya makhluk mitos belaka Namun penduduk lokal Dan turis di kota Kirat Yam Israel Pernah melaporkan Bahwa mereka melihat Petri Duyung Menurut mereka Makhluk tersebut Menyerupai gabungan Antara lumba-lumba Dan seorang gadis muda Makhluk itu pun Kemudian melakukan Gerakan akrobatik Yang membuat para aksi Para saksi mata Tertegun Sebelum akhirnya Menghilang Bersama dengan ombak Mirip seperti yang terjadi Di Islandia Di Israel Ini pemerintah Setempat juga menawarkan Hadiah uang tunai sebesar 1 juta US dollar Atau sekitar 15 miliar Bagi siapa saja Yang dapat memberi bukti Foto atau video Dari makhluk tersebut Wah Besar juga ya Yang didapat oleh Pemilik video ini Karena hadiah uang tersebut Banyak warga Akhirnya berlomba-lomba Untuk bisa memberikan Foto atau video Dari Petri Duyung Yang legendaris itu Pada tahun 2010 Tim investisi Gasi NBC Juga tak mau kalah Mereka menghabiskan Waktu selama seminggu Untuk syuting Di sepanjang pantai Kiryat Yam Mereka Sampai hampir Berhasil Saat kru Mengatakan Bahwa mereka melihat Di duyung saat malam hari Sayangnya Pernyataan itu Masih diragukan Karena pada malam hari Penglihatan manusia itu Terbatas Dan akhirnya Pelacakan pun Dihentikan Yang ketiga Yang ketiga adalah Naga Makhluk mitos Syakratu ini Mungkin bisa dibilang Terus Menuh dunia Pasalnya Hewan mitos Asal penyengkok ini Biar Banyak muncul Dalam cerita-cerita Fiktif Atau film layar lebar Siapa sangka Hewan yang tadinya Dianggap Ternyata itu Justru Terlihat penampakannya Meski Masih Belum jelas Benar Atau tidaknya Pada bulan Agustus 2014 Yang lalu Salah satu Dari dua orang Mahasiswa Dari Universitas Jilin Tiongkok Mengaku Melihat sebuah Fenomena aneh Setelah mengunjungi Perpustakaan Kampus mereka Fenomena aneh Ini adalah Penampakan Seekor naga Mahasiswa Yang Satunya Dengan cepat Mengabadikan Fenomena tersebut Dalam bentuk video Dengan kamera Ponselnya Menurut Mahasiswa Penampakan itu Memperlihatkan Sosok dengan Tinggi kurang lebih 10 meter Dengan warna Agak kemerahan Selain itu Sosok tersebut Juga memiliki Empat kaki Serta ekor Mahluk tersebut Sempat Memancarkan Cahaya Sebelum akhirnya Menghilang Dipercaya Bahwa Yang dilihat Kedua mahasiswa Tersebut Adalah penampakan Naga Meskita ada Bukti yang Bisa Menguatkan Pernyataan mereka Penampakan Naga Memang Terjadi Di Tiongkok Dan kebanyakan Muncul Dalam berita Televisi Pernah juga Seorang Fotografer Amatir Menangkap Penampakan Naga Di foto Miliknya Saat akan Menghadiri Upacara Pembukaan King Hai To Kijang Dalam fotonya Terlihat Penampakan Naga Yang sedang Terbang Di atas Gunungan Himalaya Apakah Foto itu Asli Atau Rekayasa Hanyalah Fotografer Dan Tuhan Yang Tahu Dan yang Selanjutnya Adalah Pixie Cornish Apa sih Pixie Cornish Pada tahun Bulan Maret 2015 Selalu Melalui Sebuah Acara Yang Disiarkan Melalui Podcast Terdapat Beberapa Foto Kiriman Pendengarnya Foto Kiriman Pendengar Yang Mengaku Dari Daerah Cornell Inggris Itu Tampak Aneh Karena Memperlihatkan Bagian Kerangka Humanoid Seperti Tengkorak Tulang Rusuk Setelah Tulang Belakang Badan Bedanya Ukuran Kerangka Itu Hanya Sebesar Pilapak Tangan Sang Pengirim Foto Diketahui Bekerja Di Pusat Penyelamatan Burung Yang Salah Satunya Salah Satu Tugasnya Adalah Memeriksa Sarang Burung Yang Terancam Punah Hal Itu Itulah Sang Pengirim Yang Namanya Dirahasiakan Itu Menemukan Tulang Belakang Yang Terbilang Aneh Letak Tulang Belakang Tulang Belulang Itu Juga Cukup Tersembunyi Yaitu Diantara Ranting Dan Bulu Burung Sang Pengirim Itu Lalu Mengumpulkan Tulang Tulang Itu Dalam Satu Kantong Sampel Dia Pun Menganggap Apa Yang Dia Temukan Sebagai Tulang Dari Fiksi Kornis Meski Bisa Saja Hal Itu Hanya Rekayasa Dia Saja Untuk Menjadikan Terkenal Fiksi Sendiri Adalah Makhluk Mitos Yang Berbentuk Kecil Dan Biasanya Bersayap Makhluk Ini Bisa Makhluk Ini Biasa Kita Sebut Sebagai Pair Peri Contohnya Tokoh Tinkerbell Dalam Keberadaannya Memang Bisa Dibilang Ada Dan Tidak Karena Masih Belum Ada Bukti Konkret Yang Menunjukkan Keberadaan Mereka Fiksi Ini Diduga Hidup Di Kawasan Padang Rumput Karena Biasanya Menampakan Atau Berjumpan Antara Manusia Dengan Fiksi Ini Banyak Terjadi Di Kawasan Penuh Dengan Rumput Dipercaya Fiksi Banyak Hidup Di Taman Nasional Dartmoor Di Depon Inggris Karena Daerah Banyak Pada Rumput Itu Saja Hal Itu Masih Belum Dibisa Dipercaya 100% Dari Penampakan Penampakan Mahal Ketologi Di Atas Mana Yang Menurut Kalian Bukan Merekayasa Silahkan Tulis Di Komentar Ya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Video Ini Agar Terus Dapat Update Video Terbaru Dari Channel Petualang Rahasia Terima Kasih Repなるほど Aktiv Großet Signe Ket